Melalui pembentukan kelas terbinaan yang difokuskan pada komunitas pangan, khususnya tanaman penyumbang inflasi volatile food seperti cabai, bawang merah, bawang putih, Bank Indonesia berharap mampu membantu para petani agar memproduksi lebih maksimal, serta peningkatan akses pasar. Dengan meningkatnya kedua hal tersebut, diharapkan ketergantungan kita terhadap sayuran impor akan semakin berkurang dan bahkan Maluku bisa suasembada sayuran. Untuk mendukung tujuan tersebut serta meningkatkan kapasitas produksi hasil pertanian, Bank Indonesia Provinsi Maluku melakukan penandatanganan MOU serta melakukan program sosial Bank Indonesia atau PSBI sebagai bentuk dedikasi untuk negeri. Bank Indonesia memberikan yakni bantuan berupa bibit bawang merah untuk luas lahan 1 hektare. Bagi kelompok Tani Werhir, Desa Ohoy, Ambean, Kamear, Kecematan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa 16 Mei 2017. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi menyampaikan, BI untuk program PSBI lebih difokuskan pada upaya berkaitan pengendalian inflasi, di mana inflasi itu terjadi karena harga bawang yang meningkat. Di Maluku, khusus untuk komoditi tertentu, cabai, cabai merah, canai rawit, bawang merah, dan putih itu yang sering mengalami gejolak harga yang disebabkan pasokan di Maluku masih relatif kurang. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Fredisia Wurlianti, Jurnalis Ambon Express melaporkan. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Fredisia Wurlianti, Jurnalis Ambon Express melaporkan.